Heyo gamers, balik lagi nih, bahan aku Loloj Dunia Games Flash News, kemulauan berita-berita paling menarik seputar Dunia Games satu pekan kemarin. Pastinya kalian tidak akan ketinggalan berita-beritanya, karena kami akan merangkumnya di video ini. So, ini dia beritanya, dan jangan di skip gamers. Yang pertama, Onyx Esports, puncaki kelasmen MPL ID Sen 10 Week 6. Setelah Week 6 MPL ID bergulir, ada satu nama tim yang sangat mencuri perhatian. Tak lain dan tak bukan adalah Onyx Esports. Yap, mereka berhasil konsisten di pekan ke-6 kali ini, dan masih bertengger kokoh di puncak kelasmen. Sebaliknya terlihat, Evo's Legends tidak bisa mengulang tren positif setelah kalah dari Alter Ego dan Rebellion Zion. Di sisi lain, LRK Hoshi bangkit dan melibas dua game melawan Jik Femme dan Aura Fire. Meskipun begitu, kita masih harus melihat performa dari Onyx Esports di pekan ke-7 melawan Bigetron dan Evo's Legends. Mari kita lihat, kiprah Onyx Esports di MPL ID 10 di sisa-sisa pekan regular season. Apakah tetap bertengger atau malah turun? Kikwet NC gamers. Yang kedua, debut MPL Psykots kurang hoki, Evo's tertunduk lesu di week 6. Evo's Legends sedang mengalami kekalahan beruntun yang cukup signifikan bagi poin kelasmen regular season, di mana mereka telah tergeser oleh Olerki Hoshi ke keurutan keempat. Setelah ditumbangkan oleh Rebellion Esports dan Alter Ego Esports, dengan skor telak 2-0, juara paru musim tersebut kini terpasak turun gunung dan kehilangan tarinya untuk sementara waktu. Psykots yang baru saja dipromosikan oleh organisasi ke line-up Legends telah menjalankan debut awalnya ketika melawan Rebellion Zion kemarin. Sayangnya, pemainannya tersebut belum berhasil memberikan perlawanan yang cukup hebat atas Rebellion, tidak seperti sebelumnya ketika Evo's membantai Heist dan kawan-kawan di week 4. Meskipun tidak ada pembeda yang terlihat cukup besar dari Sege Power antara D'Lar dan Pendragon, namun Psykots tampaknya belum dapat menyala semalam. Jika dibandingkan dengan Sutsujin, Offlander MDL tersebut tampak masih membutuhkan flow yang baik agar dapat menghasilkan performa terbaiknya. Namun, faktor kekalahan Psykots kemarin kemungkinan hanyalah faktor draft yang tidak cukup menguntungkan tim di game kedua ketika mereka menggunakan 4 magic hero yaitu Esmeralda, Julian, Digi, dan Xavier. Jika dilihat dari para item Rebellion, WJ dan kawan-kawan menggunakan setidaknya 1-2 magic race. Salah satunya adalah duet Heist dan Wijanarko yang tidak bisa tertumbangkan akibat damage magic yang diterima dari Evo's yang belum cukup mampu untuk menembus healing efek dari Estes. Imbasnya, Rebellion Zion dapat menominasi setiap tim fight sangat sustain. Wijanarko pun berhasil menjadi hard support di match tersebut dengan total 100% kill participation layaknya Oh My Finish dalam Black Race International. Yang ketiga, Dranix panen buyah. Sinyal jadi juara FFML Season 6. Sang naga api yang sedang panas-panasnya, Dragon Phoenix alias Dranix, telah berhasil mengejar poin SES Alpha Aing di week ketiga. Selesai, mereka mendapatkan 3 kali buyah di match day 9. Permainan yang apik dan konsisten dari Dranix menjelang pekan terakhir tampaknya akan semakin mengancam keberadaan SES dan Evo's Divine sebagai tim yang dihimpit oleh keduanya di papan atas resmen. Dranix telah menjadi tim yang paling hobi mendapatkan buyah di week ketiga, selain daripada SES Alpha Aing yang sebelumnya berhasil menyabet sekaligus 4 buyah di hari pertama pekan ketiga, yang menyebabkan mereka melonjak ke urutan teratas. Tak ingin menyerah, Dranix juga tampaknya hendak merasakan dinginnya puncak lasemen di mana mereka berhasil panen buyah sebanyak 3 kali dengan kill poin yang tersetat cukup banyak di angka 52 poin, tepat di bawah Evo's Divine. Suzana dan para rekan-rekannya kini berada di urutan kedua overall standings dengan poin yang cukup aman, namun krusial dalam saat yang bersamaan. Pasalnya, total 562 poin tersebut masih dapat mengejar SES yang berada di angka 633, atau bahkan terkejar dengan Evo's Divine yang saat ini memiliki 548 poin. Jika di pekan terakhir Dranix melempem, maka mereka dipastikan tergeser dan tidak akan berhasil mengejar SES yang sudah semakin di depan. Melihat Dranix merupakan salah satu pesaing yang mengerikan default, mereka akan menjadi ancaman para tim juara, khususnya X-World yaitu Evo's Divine yang sangat berambisi mengincar slot FFOS kembali. Yang keempat, RRQ Store resmi dibuka. Tempat Kingdom dan RRQ semakin menyatu. Toko offline sekaligus Experience Zone resmi dari Rex Regum Keon resmi dibuka. RRQ Store akan menjadi salah satu sarana fans dari RRQ atau Kingdom untuk lebih dekat dengan tim kesayangan mereka tersebut. Peresmian toko tersebut dihadiri oleh CEO dari RRQ yaitu Andrian Paulin, atau yang juga dikenal sebagai RRQ AP. Dua personelnya RRQ Sena, Psycho dan Aether, serta duo Serikandi dari RRQ Mika, Ace dan Aiso. Nantinya, RRQ Store yang berposisi di jalan lapangan bola Jakarta Barat akan menjadi Experience Zone untuk para Kingdom dengan aktivitas seru yang tentunya berhubungan dengan tim RRQ. Pak AP sendiri mengatakan kalau selain penjualan aparel, nantinya di RRQ Store akan ada aktivitas lain untuk Kingdom yang akan datang. Selain itu, Pak AP sendiri juga mengatakan kalau RRQ Store akan mengembangkan servis dari toko online sehingga lebih baik mulai dari pengiriman yang bisa dilakukan di malam hari. Nanti akan ada aktivitas lain selain penjualan aparel di store kita. Kita juga memungkinkan untuk melakukan delivery di malam hari. Ujar Andrian Paulin di pemukaan RRQ Store, dikutip dari esports.id. Itulah beberapa kabar pilihan yang disampaikan dalam dunia games Flash News. Kalian bisa juga kunjungi website dunia games karena disana ada artikel, video, bahkan voucher game yang dijamin murah dan terpercaya. Jangan lupa buat share dan like video ini kalau kalian suka. Gue lolos pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gamers!